Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjou Haseyo Sejuruh semuanya Kali ini Masyo akan membagikan resep Kembali yaitu untuk Berbuka puasa dan untuk sahur Nah ini bawang merah bang putih Sudah ditumbuk halus Kemudian ada potongan Daun bawang ya Kemudian disini ada jagung Nah saya akan membuat Bawang jagung Nah ini jagungnya sudah Saya Keluarkan dari tubuhnya Siapkan Seperempat tepung terigu Dan siapkan Bumbu racik yang lainnya Diaduk-aduk dulu Supaya merata semuanya tepung dan Bumbunya nanti Saya akan tambahkan Royko ayam Ini opsional Boleh ke merek yang lainnya Kemudian jangan lupa tambahkan air Ya air secukupnya Supaya jangan terlalu kentar Jangan terlalu encer juga Diaduk-aduk Supaya merata Nah saya juga sudah siapkan ini ya Untuk sayuran Ini ala kampung Ala desa Ya sayur asamnya Ini potongan Bawang merah aja cukup Sama ala koas ya Untuk isiannya sederhana ya Seperti biasa Jangan lupa Tambahkan air ya Setengah gayung Ya atau 500 liter Atau sesuai dengan selera ya Mau banyak Mau sedikit Nyalakan apinya Biarkan mendidih Tutup Dan biarkan matang Semua isiannya Nah ini Sudah Empuk Ya Labunya Dan isi yang lainnya Ini saya gak pakai jagung ya Kemudian tambahkan Bungu racik Opsional Boleh Racik sendiri ya Ini saya praktis Memakai bungu racik Nah saya ingatkan Kepada Seduran dekan-dekan Yang baru mampir di channel ini Jangan lupa Dukung saya Dengan cara subscribe Dan tekan tombol loncengnya Terima kasih Tahun saham kita Semoga selalu sehat Nah tutup kembali Supaya matang Merata Ya Nah ini sudah matang ya Jangan lupa Tadi tambahkan Garam sedikit ya Untuk rasanya Garamnya sedikit Nah ini sudah matang semuanya Wow Jangan lupa Daunnya Ya Daun sopnya Oh maaf Daun Linjo ya Ditambahkan daun linjo nya Sedikit sebentar Dipanaskan Dia hanya sebentar ya Supaya layu aja Untuk selanjutnya Yaitu Saya akan menggoreng Bauannya Bauan jagungnya Digoreng Ini goreng secukupnya Sisanya nanti Disimpan di kulkas ya Untuk nanti berikutnya Goreng secukupnya Untuk berbuka Nanti Untuk panas-panas Nanti untuk sahur ya Boleh digoreng lagi Digoreng sampai seperti ini ya Nah ini sudah matang Tinggal diangkat Lalu tiriskan Selanjutnya Saya akan menggoreng Ini Seperti biasa Ini kesukaan saya Yaitu Singkong goreng Singkong sudah rebus Digoreng Sudah dimumin Nah ini sudah matang Tinggal diangkat Lalu tiriskan Disiapkan Untuk disajikan Selanjutnya Untuk lauknya Saya akan menggoreng Dua ekor ayam Oh mar Dua biji potong ya Dua potong ayam Ini sudah dimumin Nah ini sudah matang Tinggal diangkat Ditiriskan Siap disajikan Selamat menikmati Dan selamat Berbuka puasa Ini semuanya sudah Jadi ini ada es buahnya Wow sedap sekali Ini gorengannya Tadi kita masaknya Ini sayur sopnya Nasinya sudah siap Ini gorengannya Juga syurap Ayamnya sudah siap Tinggal lihat saja Ada sambal juga nih Ada yang lainnya juga nih Wow ada teh manis Wow mantap sekali ya Semoga bermanfaat Dan jika bermanfaat Jangan lupa Silahkan share Dan bagikan tempat yang lainnya Jangan lupa Dunggu saya terus Dengan cara subscribe Dan tekan tombol loncengnya Like, komen Dan bagikan Semoga bermanfaat Saya ucapkan Terima kasih yang sudah menonton Semoga Lancar selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh